Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kebakaran di TPS Hari Mukti kami sudah terhubung dengan kontributor Bandung yang saat ini sudah berada di sana. Dengan Endra Kusuma, selamat pagi. Endra, bagaimana kondisi pagi ini di sana? Apakah api masih ada atau masih tertutup asap tebal pembakaran? Silahkan, Endra. Kita 25 hektare, namun yang terbakar sejauh ini sekitar 10 hektaran. Dan sejauh ini dampak pun untuk pemadam memang cukup susah atau sulit dari upaya pemadam dari kebakaran yang telah menerjunkan beberapa dari kota Bandung maupun dari Kabupaten Bandung Barat. Sianjur maupun dibantu oleh Dampkar dari Kerawang. Dan sulitnya kondisi dengan tumpukan sampah dan beberapa gas metan yang di bawah dan plastik, yang bercampur dengan plastik ini membuat sekam atau bara dari bawah permukaan paling bawah di area TPA ini memang susah dipadamkan. Kendari telah disiram oleh beberapa air. Dan dampaknya pun cukup dirasakan oleh beberapa perkampungan yang ada di sekitar 3 desa, yang ada di kawasan Sarimukti, diantaranya di Sarimukti, Mandala Sari maupun di Raja Mandala Kulon. Dan ini pun cukup dirasakan oleh warga diantaranya sudah merasakan rasa sesak napas atau ispa, dan sudah merasakan rasa penih mata, dan sudah merasakan pusing-pusing juga. Dan dari pihak Satgas gabungan dari Polresti Maipun telah membentuk Satgas untuk melakukan pendataan bagi warga dengan membagikan masker maupun ada rujukan untuk beberapa puskesmas bila dari warga dari sekitar yang terdampak pun dapat untuk datang ke puskesmas untuk menjadi perawatan. Mungkin itu untuk sementara waktu, Taris? Ya, dampaknya tadi Anda katakan cukup banyak ya, seperti ispa, sesak napas. Dan bagaimana dengan aktivitas warga atau pelayanan umum ini yang dihadirkan untuk warga dan juga perkantoran atau sekolah? Apakah terganggu dengan kebakaran di TPA Sarimukti ini, Endra? Mengingat ini jaraknya memang cukup jauh ya, sekitar, kalau di daerah ini terdekat sekitar 600 meteran, sekitar 600 meteran. Memang kalau di pagi ini kita tadi, sewaktu kita lewat jalan juga mau masuk area TPA ini, asap begitu tinggi, membung tinggi, dan menutupin jalan. Dan jarak pandang pun sekitar 100 meter, dan ini pun mulia terlihat gelap sejauh ini, karena salah satu selain asap tebal, disini penarangan memang cukup minim. Dan kondisi ini memang cukup dirasakan, cukup sesat. Dan dampaknya pun memang sejumlah sekolah yang ada di kawasan Sarimukti, terumah di SD, maupun beberapa sekolah SMP, memang bukan diliburkan dalam artian Taris, tapi disuruh belajar di rumah atau daring sejauh ini, karena kondisi takut mengganggu kesehatan bagi para siswa yang tarap dalam sahab berajar mengajar, mungkin gitu Taris. Dan hal ini yang kita lihat bersama tadi di berita sebelumnya, telah menjadi perhatian dari Gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil yang memberikan arahan langsung kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya seperti apa permasalahan sampah di area Bandung Raya ini, Endra? Gimana Taris? Bisa diulang nih? Ya, tadi kan kita lihat bersama, ini sudah menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil yang memberikan arahan langsung nih kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya bagaimana sih permasalahan sampah saat ini di area Bandung Raya? Sebenarnya permasalahan sampah di alas Bandung Raya ini memang cukup konflik sekali ya, komplek sekali ya saya lihat ini dari tahun ke tahun memang dari tahun pernah kita mengalami bagaimana Bandung menjadi lautan sampah. Dan ini memang di TPA, TPA Sarimukti memang kelihatannya sudah overload sejauh ini. Dan kondisi ini harusnya dari pemerintah Jabar atau pemerintah Pusat harusnya telah memikirkan jalan keluar untuk melakukan istilahnya secara teknologi atau PLTSA dengan melakukan teknologi lebih ramah lingkungan kalau saya perhatiin. Karena kondisinya dengan penumpukan overloadnya di TPA Sarimukti ini tidak hanya berdampak darah sabau namun dari cairan kimia pun cairan metan pun sudah memulai ke arah sungai Citarum dan kondisi ini cukup memprihatinkan dan dari pemerintah Jabar pun telah menerapkan atau mengusulkan dengan adanya kesulitan untuk di TPA Negok Nangka di kawasan Nagrek untuk dijadikan alternatif untuk peganti TPA Sarimukti ini. Mungkin itu sementara waktu. Jangan sampai Bandung Lautan Api menjadi Bandung Lautan Sampah. Terima kasih Anda Kusuma atas laporan Anda dari Bandung. Selamat menunjukkan aktivitas Anda.